Intro Hari ini kita akan membahas tentang PTS kalian ya baik bentuk main yang utama maupun yang spare cadangan Setiap kali kalian dealing sama tenses dan harus bisa melihat keywords ya yang mana waktunya, present, past atau future dan kata kerjanya bentuknya seperti apa kita akan lihat dari nomor satu ini mulai dari kata kerja ya scene dan head adalah food ketiga kita tahu food ketiga ini tidak bisa berdiri sendiri dia membutuhkan penunjang baik itu present perfect have has had yang berarti telah maupun penggunaan be yang membentuk kalimat pasif kita baca konteks disini arahnya lebih ke arah telah ya atau sudah kita isi dengan apa? tentu saja dengan present perfect Bumus present perfect sendiri harus ada have dan has tambah verb tiga kita sudah punya verb tiganya scene dan had maka jawabannya pasti have you seen dan haven't had time jadi jawabannya yang C have dan haven't untuk soal nomor dua kita melihat ada how long berapa lama kamu tinggal di USA lihat respon dari George saya tinggal disana lima tahun lebih kemudian pindah ke Kanada di Amerika lima tahun kemudian pindah ke Kanada berarti terjadinya ada di masa lampau jadi karena kita punya live ya verb one dan verb one ini selalu dibantu oleh do, das, did kebetulan maknanya past tense jadi harus menggunakan did kalimat selanjutnya setelah pindah ke Kanada sampai sekarang sudah tinggal dua tahun di Kanada ya kalau kita lihat logikanya berarti awal dia tinggal di Kanada itu two years ago ya dua tahun yang lalu sampai sekarang setelah dua tahun di masa sekarang masih tinggal di Kanada nah tenses yang meng-cover yang mencakup ya masa lampau bahkan sampai masa sekarang itu harus menggunakan present perfect atau present perfect continuous tense kebetulan kita punya ketiga ya live di sini jadi yang kita ambil I have lived for two years now so present perfect yang menggunakan for atau since itu berlangsung sampai masa sekarang nah kalimat ini sebetulnya memiliki makna yang sama dengan present perfect continuous I have been living for two years now oke so jawabannya pasti yang D kita lanjut ke nomor yang ketiga kita akan mencari semua keyword dari tiap soal perhatikan soal yang pertama kita punya ing form having fun waktunya juga now sekarang kalau kita balik kembali pada pola yang ada di bidu have kata kerja ing juga tidak bisa berdiri sendiri dia membutuhkan to be so to be dan kata kerja ing itu menjadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan so gak bisa kita bilang I am eat atau I eating gak bisa kalau kita pakai to be kata kerjanya harus lalu ing I am eating so here disini juga sama karena ini waktunya sekarang kita akan menggunakan to be is am are subjeknya day ya jadi yang kita pilih adalah are yang B kita punya meeting lagi-lagi ing form lalu kita punya keterangan waktu tonight berarti bicara tentang future makanya di depan kita menggunakan will nah will dengan kata kerja ing tentunya tidak bisa bersatu kalau ada kata kerja ing dia harus ada to be untuk future to be nya harus bentuk be so jawabannya he will be meeting soal C kalimat C my best friend itu bukan kata kerja tapi kata benda nah kalau tidak ada kata kerja kamu harus menggunakan to be jadi kita isi dengan you are my best friend soal nomor empat kata kerja utamanya adalah like like itu bentuk kata kerja verb 1 kita cek dari kapan waktu kejadiannya kita suka mengunjungi rumahnya tiap hari Jumat apakah selalu dilakukan seperti itu ya kalimat ini mencerminkan kebiasaan berarti harus menggunakan present tense nah verb 1 di dalam present tense hanya bisa dibantu oleh do atau das ya untuk we kita akan menggunakan do kalimatnya kita buat negatif jadi menjadi we don't like untuk soal nomor yang kelima got enough money konteks di dalam kalimat ini lebih menceritakan tentang punya possession keluarganya memiliki cukup banyak uang so jawabannya haven't got enough money perhatikan untuk kata benda family dia termasuk kata benda collective nine dalam bahasa inggris ada beberapa kata benda yang bersatu menjadi satu ya kita punya family the team the class the organization the government ya and then the bank oke itu kalau kita lihat jumlah orang di dalamnya banyak nah kalau kita menekankan pada jumlah orang yang lebih dari satu kita harus menggunakan bentuk tunggal his family are the class are tapi kalau kita ingin menekankan menjadi satu kesatuan satu unity dia menjadi tunggal oke di dalam pilihan option disini semuanya bentuk jamak ya maka kita pilih bentuk yang jamak heaven jawabannya yang day soal nomor 4 kata koncinya adalah like web satu dan kebetulan like ini juga merupakan kata kerja inform kemudian di kalimat yang kedua kita punya kata kerja ing jadi sudah jelas dari makna ini menceritakan fakta ya menanyakan fakta apakah dia suka tinggal di UK atau apakah dia merasa kangen dengan rumahnya fakta harus menggunakan present tense ya sejawabannya does he like living in the UK or is he feeling homesick soal kedua kata koncinya ada di been verb tiga berarti kita harus menggunakan present perfect ya have you ever been to Italy sampai sekarang sampai hari ini pernah gak kamu ke Italy kita menggunakan present perfect kalau related dengan present time ya soal nomor tiga kita punya juga verb one yaitu miss nah di dalam soal nomor tiga kita tidak melihat ada time signal ya tidak ada yang menunjukkan kapan terjadinya apakah di masa present atau di masa past berarti kalian harus membaca dan berusaha memahami arti kalimatnya kalau kita gunakan present tense maka makna kalimat menjadi apakah kamu kebiasaan ketinggalan bagian pertama film ataukah tadi kamu ketinggalan awal film ya present or past which one is more logical which one is better in the meeting of course yang kedua ya di masa lalu maka kita ambil dengan ya astense ya menjadi did you miss the beginning of the film nah jawabannya tidak tidak ketinggalan karena beruntung filmnya belum mulai ketika saya datang ini cerita tentang perfect juga karena kita punya time signal yet tapi terjadinya di masa lalu gak ada hubungan sampai masa sekarang ya kalau ada sampai masa sekarang belum dibuka belum dimulai kita akan bilang it hasn't started ya tapi ini terjadinya tadi di masa lalu so kamu harus pakai past perfect nomor yang keempat kita punya no as for one kita punya kami ya i berarti harus pakai r dan kita punya need for one non ing kita pakai do we need kenapa kita pakai does bukan did karena kalau kita lihat konteksnya bicara juga tentang kondisi sekarang ya apakah saat ini dia tahu kita akan datang mengacu reverse to the future time atau apakah kita memerlukan ya ini bicaranya konteksnya sekarang jawabannya will be bandung nomor yang kelima kalian harus menentukan mana statif atau non-ing verbs dan mana action verbs apa bedanya statif verbs itu kata kerja yang memiliki actions ya activities sementara statif verbs tidak memiliki aktivitas kita lihat nomor 1 do you hear that strange sound kalimat ini benar atau salah benar hear termasuk statif kenapa karena ketika kita menggunakan hear mendengar kita tidak melakukan tindakan apapun suara yang masuk ke dalam telinga kita itu masuk secara otomatis tanpa kita melakukan apapun suaranya akan masuk soal nomor 2 appear itu double meaning verb dia punya dua arti yang pertama dia bisa jadi action verb muncul yang kedua dia bisa menjadi statif verb kalau artinya terlihat or kelihatannya Sarah is appearing sad Sarah terlihat sedih bukan sedang muncul sedih so number 2 is wrong ya nomor yang ketiga juga salah kita perhatikan kenapa salah karena cause itu termasuk non-ing verb jadi impossible pakai to be in nomor yang keempat sebetulnya maknanya bisa dua-duanya apa yang sedang kamu pikirkan kamu lagi mikir apa tentang anak itu benar-benar sedang berpikir ini action verb atau makna kedua apa pendapat tapi di dalam konteks ini kita mengambil yang opinion termasuk nomor 5 saya berpendapat dia itu baik dan rajin bukan I am thinking harusnya believe juga termasuk kata kerja non-ing yang tidak pernah menggunakan ing pastinya dan kalau kita lihat jawabannya menjadi D kita akan coba membenarkan dan mencari bentuk yang sebenarnya yang paling tepat untuk nomor 2 3 4 dan 2 3 4 5 dan 6 yang pertama ini seharusnya appears yang kedua ini cost pakai S karena disbaiknya tunggal it yang keempat what do you think dan yang kelima sama I think pendapat yang keenam I don't believe soal soal nomor 6 berapa sisters yang dia miliki kata kerja punya termasuk non-ing so how many sisters does he have kalimat nomor 2 dia sedang demam dia sakit demam have yang minimnya sakit juga termasuk non-ing walaupun kita punya now tetap tidak boleh she is having selalu dengan present tense she has a favor now nomor 3 maknanya adalah terasa halus terasa non-ing jadi jawabannya feels tapi kalau kita ubah maknanya menjadi sedang merasai dia akan menjadi is feeling nomor yang keempat weigh memiliki dua arti she is weighing dia sedang menimbang atau beras weighs beratnya 50 kg di dalam soal ini jelas dia menjadi yang action verb sedang menimbang ya sejawabannya ada di C soal nomor 7 kita akan menganalisa sebuah short paragraph ya kita akan melihat kalimat mana saja yang benar I'm looking at benar ya ini action verb sedang memandang melihat foto rambutmu terlihat indah nah terlihat itu non-ing jadi gak boleh pakai is looking sedang melihat no ya actually it should be non-ing looks lovely nomor yang berikutnya you subjeknya kata kerja tidak boleh pakai S kebetulan sing juga non-ing so yang benar adalah you sing nomor berikutnya I have some news ini bicara possession milik ya saya punya udah benar dan yang terakhir saya sedang tinggal di rumah kakek nenek these days sekarang-sekarang ini berarti lagi happening ya sedang terjadi dan terjadinya temporally secara sementara ini juga benar jadi berapakah jumlah yang benar ada tiga soal nomor ke delapan kamu harus mengidentifikasi tenses nomor satu ya bentuk tensesnya terlihat dari kata kerja was writing was writing adalah past continuous soal nomor dua was writing juga past continuous soal nomor tiga have been shopping this one is present perfect continuous kemudian soal nomor empat kita menemukan verb one comes juga verb one fly verb one dipakai di dalam present tense soal nomor lima kita punya to be going to to be going to adalah bentuk future tense bahasan kita hari ini hanya sampai nomor delapan dulu kita akan sambung kembali di episode berikutnya thank you selamat Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton Tentu Terima menonton 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 Terima menonton